habis dipetik ya yang mateng-mateng wah ini udah ada yang mateng ini udah musim ini ini bulan 12 kan biasanya bulan 6 kalau nggak salah Pak Biasanya bulan 4 udah mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada aja channel tubuh terima kasih masih terus menyaksikan Maman ada channel teman-teman semua hari ini Advin akan berbagi ke salah satu tetangga Advin yaitu Bapak Tris Advin akan mencoba berbagi pupuk organik cair sekitar 4 liter ya teman-teman untuk Bapak Tris untuk dimanfaatkan di sini karena Advin melihat Bapak Tris ini sangat bersemangat untuk bertani makanya Advin terketuk hati untuk berbagi ke Bapak Tris Oke teman-teman jangan lewatkan saksikan terus videonya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baterisnya ada Bu Ibu di sana di Kepulauan atas ada jalannya kok terus di atas iya di ujung ke tempatan saya pernah lewat lewat dari sana melihat ada kebohon kopi di sini kopi belakang banyak jembat juga kan iya salut ya masih mau mantap itu itu ceritanya banyak sampai sana kebohon-bohonan sana jadi udah ada yang belahan ada yang belum kan ini kan juga ada kopi saya kesana dulu ya oke ya nanti kalau orangnya kesini selamak kita lewat saya langsung aja kesana baiklah bye bye selamat menikmati 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 buahnya enggak bagus itu itu gitu di belah juga enggak bagus enggak bagus karena kalau saya metode kata di orang itu itu umurnya terlalu udah terlalu tua mudah dari sudah lewat umur dari umur dari 10 tahun lebih itu udah muternya nggak diganti lagi walaupun tunas juga enggak bagus iya soalnya yang saya lihat tadi yang tunas yang ditebang itu Pak ya bekas dulu ditebang terus muncul tunas ditebang lagi sama Bapak karena bergele itu tadi jadi payah dimana ya kalau saya enggak Hai usaha yang lain nyuruh coklat aja tanam-tanam yang lain gelap kalah Oh gitu makanya Bapak lebih menebang kakau terus Bapak tanamin pelawijo ya apa adanya yang penting ada di sini ada kopi ini alasannya apa ini Bapak menanam kopi ini kopi tadinya tak tanam kopi Nah terus tadinya udah penuh ini banyak yang mati karena gak keurus itu kebun kopi yang dibawah di kebun kelapa itu juga punya bapak itu iya itu kenapa itu kebun kelapa ditanam kopi nah karena dan kopi itu kelapanya nungguin kelapa lama Oh ya kalau kalau kopi tiga tahun udah berhasil jadi masuk ambang nungguin kelapa kopi udah buah udah buah kopi kan cuma tiga tahun ya tuh hidup-hidup nanti dulu kalau udah tua kita kelapa udah buah berapa udah buah jadi sekarang itu ada yang berhasil gini gua kelapa itu tak fungsi kan gitu nanam apa aja gitu ya di sini juga banyak kelapa kecil-kecil ya banyak kelapa juga ini kelapa sampai kebawah jadi ini untuk mingguan ada ya dari cabe ya untuk tiga bulanan ada karena saya tiap minggu itu ada aja yang tak jual ada aja yang tak jual ini inspirasi teman-teman ya tiap minggu kata bapak ada aja yang dijual teman-teman jadi ini alasan bapak Tris ini menebang kakau yaitu tadi tuh supaya berpenghasilan kan yang mingguan ada yang bulanan ada yang tahunan ada ya kan kopi itu setahun sekali itunya eh setahun sekali apa dua kali ya setahun sekali kalau kopi itu ya jadi di samping nanam kopi juga kopi itu kan bisa tumpang sari Nah itulah tujuan dari bapak Tris ini jadi kalau misalkan kita nanam kakau kata bapak ini nggak bisa sambil tumpang sari soalnya kakau itu daunnya itu banyak daunnya itu banyak tanaman yang lain itu kalah tanaman yang lain kalah sedangkan hasilnya enggak ada jelek gitu ya sedangkan kualitas dari kakau sekarang banyak hambatan banyak hama Pak ya ya itu sepertinya jak jamur apa apa itu Pak ya itu ada ilatnya kecil-kecil ada ulatnya kecil popo ini terus bahannya dari apa ya Pak Oh maksudnya bapak mau bikin apa gimana ya kepingin juga mau bikin Oh mau bikin juga begitu ya Oke maaf ya saya cuma berbagi aja ini terbuat dari air cucian beras saya campur dengan buah-buahan dan juga daun-daunan Pak Nah jadi kita fermentasi selama satu bulan baru kita aplikasikan tapi caranya bikinnya apa ditutup rapat kalau untuk saya ada yang ditutup rapat ada yang tidak tapi seminggu pertama itu biasanya saya tiap pagi dibuka dulu sebentar begitu Pak ya buang gasnya lalu nanti ditutup lagi selama tujuh hari kan selama dari nol sampai tujuh hari itu gasnya tinggi Pak dia bisa meledak kalau nggak dibuka Nah bisa juga kita tutup dengan kain ininya Pak jadi semua bahan organik baik itu daun-daunan buah-buahan kayak kulit pisang depaya kulit-kulit nanas kulit pepaya kalau buahnya kita makan Pak kita kulitnya aja yang kita masukkan lalu kita kasih air cucian beras ke sini lalu kita tutup nah sebetulnya di Bapak ini juga banyak ini bahan organik yang bisa dibuat tupuk Pak nah ini sebelah sini nih Pak nah ini daun ini ini daun sakti ini Pak ini ini daun kelor ini Pak ini pernah Bapak membuat ini dibuat buah pupuk pernah belum Pak belum saya ini enggak sengaja cuma ini untuk ya kadar cabe aja sekarang setelah saya datang ke sini Bapak nanti manfaatkan ini nanti daun ininya juga Bapak fermentasi dengan yang seperti yang saya sebutkan tadi tuh dengan kayak kulit pisang kan Bapak nanam pisang nih banyak nih nah nanti Bapak campur dengan kulit pisang bersama ini daun kelor ini lalu Bapak campur dengan bonggol pisang bonggolnya ya kalau ada pisang kepok anaknya itu yang kecil itu tunasnya yang kecil Bapak tumbuk lalu masukkan juga ke jerigen disimpan selama 30 hari Pak nanti itu akan menjadi pupuk bagus sekali nah tapi kalau misalkan Bapak ada biaya lebih bisa di air lima liter itu dipupuk organik cair lima liter itu Bapak tambahkan urea lima sendok saja 5 sendok saja per lima liter pupuk organik cair kita selama 30 hari 30 hari ya kalau untuk lima liter cukup lima sendok saja lebih hemat Bapak makasih Pak ya Nah ini berfungsi juga ya oh iya Bapak terima kasih saya udah di ajak keliling-keliling saya terharus sekali saya juga insya Allah akan melanjutkan perjuangan Bapak untuk meneruskan generasi penerus Bapak jadi melihat semangat Bapak walaupun usia sudah 70 tahun masih bertani ini alangkah malunya saya saya hampir empat baru 30 sekian Pak ya 40 aja saya belum nyampe berarti bertani itu tidak ada kata terlambat Pak ya nggak ada terlambatnya bertani asalkan kita sehat aja itu petani itu bener-bener perlu tidak ada kata terlambat buktinya Bapak masih menikmati hasil tanaman sendiri di usia 70 tahun Alhamdulillah Oh ya Bapak saya permisi ini ya Oh ya ya makasih banyak udah mengganggu ini lagi nggak Bapak lagi itu pangkas-pangkas tadi saya permisi Bapak ya ya semoga kubuknya bermanfaat Bapak terima kasih